Berawal dari gangguan jin, seorang gadis di Garut memutuskan untuk mualaf atau memeluk agama Islam. Hal tersebut dialami oleh Natalie Azata, berusia 20 tahun warga kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Natalie menyebut, sejak duduk di bangku sekolah dasar, kerap diganggu jin, bahkan sering kesurupan. Berbagai macam pengobatan sudah dilaluinya, mulai mendatangi ahli supranatural hingga akhirnya berlabuh di pengobatan secara islami, setelah beberapa kali menjalani pengobatan. Islami, Natalie perlahan mulai bisa lepas dari gangguan jin yang seringkali menghantuinya, setelah itu, ia mendapat ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Natalie mengucap kalimat syahadat pada hari Jumat 26 Maret 2021 di Kawa Garut Kota. Saat itu ia diantar oleh guru dan teman-temannya dari sekolah, keputusannya memeluk agama Islam merupakan gabungan dari banyaknya peristiwa dalam hidupnya, salah satunya bisa sembuh dari gangguan jin yang menurutnya sangat ekstrim. Natalie menjelaskan, setelah memeluk Islam ia tidak sepenuhnya bebas dari gangguan jin yang selama ini mengganggu hidupnya. Gangguan tersebut kembali datang saat dirinya sedang menjalani ibadah sholat. Natalie menyebut ingat betul kejadian horror itu, kejadian dimulai saat rakaat terakhir di Salat Zuhur. I diganggu dengan hal-hal tak wajar, seperti tiba-tiba benda di sekelilingnya bergerak dengan intensitas tinggi, hingga ada suara memanggil tanpa ada seorangpun di rumahnya. Kini, ia bisa mengambil banyak hikmah dengan menganggap gangguan jin sebagai bagian dari perjalanan kehidupannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!